oke guys jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel guys di channel keluarga mu barok gimana kabarnya mudah mudahan sehat selalu ya dimurahkan dilimpahkan dilancarkan segala urusannya dan rezekinya ya guys ya dimanapun teman teman berada semoga sehat selalu oke guys kali ini saya mau praktek atau tes penggorengan lagi ya guys ya wajan sosel mini buat teman teman semua yang pengen tau cara goreng sosel mini ataupun yang baru pertama kali menonton video ini saya ucapkan salam kenal dan salam bahagia selalu ya guys ya ini ada wajan sosel mini ini udah kita amplas ini tinggal uji penggorengan nah ini wajan 19 lobang ini udah di amplas juga tapi belum mau dicoba ya guys ya nanti mau di amplas lagi yang 14 lobang ini pesenan dari bang jainal dari bakasi ya bang jainal ya yang ini 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 dari kak nurindah dari sumatera utara nah ini pesenannya tapi belum kita uji coba kita mau uji coba yang ini dulu ya ini nanti kita finishing dulu kemudian nanti kita tes goreng oke guys bahan-bahannya ini ada kubis atau kol ya guys ya ini tentunya ada sosis kemudian ada telur ya guys ya oke simak terus videonya biar teman-teman makin paham untuk cara menggoreng sosis telur atau sosis versi mini oke langsung aja guys kita panasin dulu kompernya nah untuk pertama kali panaskan kita fullin dulu ini prosesnya agak lama nih ya guys ya ini kurang lebih satu menit setengah sampai dua menit lannya sambil nunggu ini guys kita mau pecahin telurnya ya guys ya nah ini karena wajannya 14 lubang kita siapin 14 tusuk lebih nih guys ya sampai tahun nanti ada lebihnya kemudian ini ada telur nah seperti biasanya ya guys ya di video-video saya sebelumnya untuk satu butir telur itu biasanya menjadi di minimal 4 tusuk ya guys ya nah untuk 14 lubang kita pakai 4 4 kali 4 16 ya mudah-mudahan nanti bisa jadi lebih ya guys ya langsung aja guys gak usah lama-lama kita tutup telurnya satu satu dua tiga empat kemudian kita masukkan kubis satu dua tiga empat empat lima untuk empat butir telur biasanya saya pakai lima sendok takar ini guys ya sayurannya ya guys ya jadi itu sudah takaran pas untuk saya ya guys ya nah bisa dicontoh bisa dipakai buat teman-teman ya kemudian ini bumbu kecerdasan anak-anak bangsa anak tentunya anak-anak Indonesia ya ini Royco ini secukupnya aja guys filling aja ya kalau saya sudah biasa ya filling juga kemudian kita kocok-kocok aduk-aduk nah kita aduk-aduk sampai dia tercampur rata ya guys ya tuh kurang lebih seperti ini kayak ada busa-busanya gitu ya guys ya oke sebelum lanjut ke tes penggorengannya ini ada corong mini ini yang saya buat tadi ya dan ini juga termasuk satu paket sama wajan sos style mini yang 14 lubang ya guys ya ini yang dari pesenan bang jainal dari Bekasi oke oh iya ini tadi belum kita isi minyak satu full ya ini buat fungsinya yang sudah tahu ini untuk apa bisa komen ya guys ya ini kita full sisanya kita kasih dua kali cerot gak perlu banyak-banyak ya guys oke ini sudah panas kita kecilin apinya ya guys ya kecilin dulu nah sudah kecil kemudian kita masukkan adonannya tadi ya guys untuk ukurannya ini takaran ini sendok takar ya guys ya satu lubang satu sendok cara cepetnya biasanya gini ya tuh masukin semua guys nah jadi kalau ada yang kurang-kurang sedikit apa ya guys ya oke kemudian langsung kita masukin sosisnya ini diputar-putar ya guys ya putar-putar ditekan fungsinya biar nempel si sosisnya ya guys ya ini diputar-putar seperti ini ini biar dia mentok ke bawah biar si sosisnya nempel ya guys ya telurnya nempel gitu tuh kita masukin dulu semua kemudian kita putar-putar 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 lagi nah setelah diputar tinggal disiram guys siram bagian atasnya biar matang ya guys ya nah itu udah gak tahan kayaknya dia mau keluar kita biarin aja kita siram yang bagian sini oke bang jainal ini wajannya sudah kita tes uji coba penggorengan ya mudah-mudahan ini berhasil nah kalau sudah disiram tinggal kita tunggu ya guys ya sambil agak digoyang-goyang gak apa-apa kalau sudah tinggal kita tunggu dia muncul sendiri-sendiri ya guys ya nah ini telurnya masih ada sisa nanti kita goreng lagi ya guys nah ini udah ada yang muncul sisa apa minyaknya biar gak luber-luber itu kita cabut aja satu ya guys ya cabut satu agar si minyaknya itu masuk ke lubang yang kosong nah ini kita sisihkan disini ya guys eh bang jainal wajannya alhamdulillah ini naik ya guys ya naik sempurna semua tinggal satu ini yang belum minyak full nah sisa telurnya nanti masih banyak itu coba kita goreng lagi ya mudah-mudahan mulus juga jadi matangnya sempurna nih guys ya sempurna coklat ke coklat-coklatan garing di dalamnya lembut soal rasa tak perlu diragukan lagi nih guys ini pasti mak nyus cos gandos melotos melotos nah tuh kalau sudah muncul seperti ini tinggal kita sisihkan aja guys tuh eh dia sampai ngecrot sendiri guys tuh kalau sudah naik tinggal giniin aja tada tuh nah ini sambil agak digoyang-goyang gini puter-puter tuh mantul sekali oke ini kita sisihin dulu kita mau coba yang satu ini sama sisa telurnya kita goreng lagi ya guys ya ini hasilnya mantap nah fungsinya corong minyak itu kita bisa mindahin minyak gini guys ya jadi yang belum kita coba tadi ini kita pindahin dulu minyaknya guys tuh nah ini ada minyak yang banyak kita taruh aja disini buat goreng lagi ya guys ya jadi kalau untuk minyak ini kirit nah ini sisa telurnya jadi berapa ini jadi 6 kayaknya bisa nih guys langsung aja untuk ini kan sudah panas ya gak perlu dibesarkan lagi kalau bisa standby segitu aja apinya oke jadi 6 nih guys jadi ini tadi ya yang belum dicoba yang lainnya sudah nah ini tinggal kita ublek ublek lagi seperti di awal nah sosisnya kurang 1 nih guys oke kita siram dulu yang ini sosisnya nanti yang 1 nyusul kalau dia gak keburu naik kita susul ya guys ya nah ini dia tinggal kita masukkan lagi guys kita ublek ublek biar si sosisnya nempel tuh hati hati biasanya agak nyiprat dikit karena dia nakal oke kita siram lagi guys nah sudah disiram kita tunggu aja guys sabar aja jangan ditarik-tarik kalau ditarik paksa biasanya sosisnya lepas ya guys ya sudah sabar aja tunggu nikmatin dulu keindahan dia muncul itu guys nah sabar-sabar nanti kalau dia udah gak tahan mau keluar kan keluar sendiri nanti canda tuh tuh kan tuh bang zainal wajannya sudah mantap siap dipakai siap untuk jualan ya bang ya mudah-mudahan rezekinya bang zainal dan untuk jualannya nantinya laris manis tanjung kimpul ya guys ya nah buat teman-teman semua yang mau pesen bisa pesen wajannya bisa ya guys ya langsung chat WA admin nanti saya cantumkan di deskripsi untuk nomor WA nya oke ini sudah muncul tinggal kita angkat slow wajah slow tuh memang terlihat agak kecil ya guys ya ya memang seperti itulah namanya juga sosel mini kalau mau yang bujumbo itu ya sosel jumbo bukan sosel mini tapi jangan salah guys ini kecil-kecil cabai rawit kecil-kecil menggigit ya guys ya anjay soal rasa ini udah mantep banget nah jadi untuk hasilnya guys oh ini ya kita matiin dulu guys untuk hasilnya itu dari 4 telur harusnya 16 ya ini udah 13 14 14 15 16 17 18 19 guys nah jadi itulah kita tuh gak bisa apa ya ya minimal lah jadi 4 gitu kalau telurnya agak gede ya ini kita dapat lumayan juga untung ya dari 4 telur harusnya 16 menjadi 19 nah jadi kita untung berapa tuh 3 ini dijual 2000an mantep banget tapi kalau untuk saya di daerah sini ya guys ya khususnya ini saya jual 35.000 guys nah untuk harga dan varian rasanya juga dimodip-modip aja gak apa-apa ya guys ya untuk dijualannya mau 2000an khusus 2000an ya sosisnya gak dipanjangin lagi buat teman-teman nah kalau mengikutin punya acara saya 5003 ya itu potongnya sosisnya agak kecil gak apa-apa potong 5 gitu ya guys ya sesuaikan juga sama harga barang dan bahan di daerah teman masing-masing nah ya guys ini hasilnya guys ya mantep banget soal rasa gak usah diragukan lagi nih ini bisa buat lauk makan bisa cemilan ini kita tunggu dingin dulu nanti kita makan lah gak perlu di video ini ya guys ya oke guys nah ini wajan sosialnya Bang Zainal ini sudah mantep ya sudah jadi sudah naik tinggal nanti punya Bak Nur Indah nah ini belum belum dicoba ya guys ya nah nanti kita videokan lagi juga nah jadi buat teman-teman yang mau pesen ya langsung aja guys gak usah ragu-ragu langsung aja cek-cek harga siapa tau jodoh atau cek-cek barang dulu di admin WA ya siapa tau jodoh dan bermanfaat ke depannya untuk jangka panjang ya guys ya oke lah ya terima kasih yang sudah menonton sekian dulu videonya dari saya untuk kali ini terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua terima kasih dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton!